Halo Tribunarus, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Warga RT01 Talangbakung, Palmerah, heboh dengan penemuan sosok mayat laki-laki di dalam parit pada Rabu 8 Maret 2023 pagi. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga saat sedang membuang sampah tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu warga sempat takut dan memanggil sejumlah orang untuk turun ke parit dan memastikan penemuan mayat tersebut. Mayat tersebut ditemukan mengapung dan tanpa busana. Riyadi mengatakan pria tersebut diperkirakan berusia 80 tahun dan hidup seorang diri. Katanya korban merupakan warga RT02 Talangbakung dan sehari-hari sudah sering keluar dari rumahnya. Saat ditemukan tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak Inavi Satreskrim Polresta Jambi langsung turun ke lokasi dan melakukan evakuasi. Data Riyadi pihak keluarga enggan melakukan otopsi dan memilih agar korban langsung dimakamkan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!